Setelah nonton video ini, kalian akan bisa membuat kartu ucapan lebaran tanpa ngedit guys. Nah, ini kartu ucapan lebarannya ada foto kalian dan juga Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ini tanpa ngedit, kalian tetap bisa ngebuatnya dengan cara yang gampang dengan HP Android kalian. Oke, setelah nonton video ini kalian pasti bisa ngebuatnya guys ya, tanpa ngedit dan juga saya jamin pasti bisa. Oke, cek itu caranya. Oke guys, jadi pertama-tama kalian siapin HP Android, ya kalau nggak Android ya nggak bisa guys. Nah, pertama-tama juga kalian pastikan dulu kuota internet kalian atau akses internet kalian bisa. Nah, saya pakai Wi-Fi nih. Kalau kalian pakai Wi-Fi lebih mantep nih ya. Oke, setelah itu kita akan coba siapin ya. Jadi kalian harus siapin fotonya, foto kalian yang sedang minta maaf gitu seperti itu ya contohnya. Nah, sekarang kita akan coba mendownload aplikasinya guys. Caranya gampang banget ya. Di sini kita ketik aja. Nah, ini kita ketik Canva. 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 Nah, aplikasinya adalah ini guys. Canva Design ya. Nah, lalu kita install aja. Jadi ini tanpa ngedit, kalian tetap bisa ya. Jadi kalau susah kita ngedit pakai huruf-huruf tuh. Nggak usah guys, ini tinggal tempel aja langsung bisa. Oke, langsung aja caranya nih. Oke, setelah sudah terinstall, kita lihat perhatikan di sini. Kita tunggu. Nah, ini sudah terinstall, langsung aja kita buka aplikasinya. Nah, oke. Setelah sudah terinstall seperti ini, dia biasanya minta login guys. Nah, di sini kalian perhatikan. Nah, di sini kalian bisa menggunakan lanjutkan dengan Google ataupun dengan Facebook juga bisa ya. Nah, di sini setelah kalian mau pilih yang mana. Saya akan coba pakai Google aja. Nah, di sini kalian masukin sesuai email kalian. Yang aktif ya guys. Nah, seperti ini langsung aja. Cuman akses aja, akses masuk. Kita tunggu sampai di login. Nah, ini sudah terlogin. Nah, setelah ini guys, kalian perhatikan di sini. Akan tampilan seperti ini. Tampilannya kita X aja ya. Ini kami mendukung Ukraina dan berdamaian. Kita X. Kita tutup. Nah, di sini kita akan coba mencari file untuk membuatnya. Oke, jadi pertama-tama atau langkah yang kedua. Di sini kalian siapin fotonya guys. Kalau fotonya udah rapi. Nah, jadi contohnya seperti ini. Saya udah mendownload foto di internet. Oke. Nah, ini kan backgroundnya warna biru. Kalian bisa sesuaikan warna biru guys. Kalau kalian nggak punya background warna biru, bisa dibuat. Tutorialnya ada di YouBagger. Cari aja. Oke, di sini kita buka Pixelab. Nah, lalu kita masukin fotonya. Foto yang tadi ya guys. Foto yang udah kita download atau foto kalian. Saya akan coba membuat ukuran biar sama nih. Jadi nanti nggak ada yang kepotong ya, kakinya atau badannya. Nah, jadi saya akan coba pakai seluruh badan. Nah, seperti ini. Kita tanda plus. Tengah-tengah taruh ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi karena ini background yang nggak ada. Jadi saya akan coba membuat sebuah background baru sesuai dengan background yang ada di foto itu. Warna biru ya. Nah, kita pilih shapes. Kita pullin. Nah, setelah... Oke, belum pull. Nah, kita pullin. Kita klik tanda plus. Nah, lalu kita kebelakangin. Nah, kebelakang. Nah, ini seperti ini jadinya. Nah, setelah itu kita tanda ini. Kita cari yang ini nih. Tekstur ya. Tekstur kita pilih lagi. Nah, kita ambil teksturnya dari foto yang ada tadi. Di sini kita klik gambar foto. Nah, di sini kita ambil salah satu bagian warna birunya. Caranya gini. Nah, seperti ini. Nah, oke. Seperti ini. Kita klik plus. Nah, dia akan berubah. Ya, seperti ini tuh. Langsung. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita plus. Atau ini ya, checklist. Kita save aja dulu ya. Kita pilih yang paling besar atau ultra. Oke, untuk background sudah sudah jadi. Nah, jadi kita langsung aja menuju aplikasi yang tadi, guys. Ya, aplikasi kanfanya. Oke, di sini. Oke, di sini. Aplikasi kanfanya. Oke, langsung aja kita masukin. Di sini. Selamat kita cari nih ya untuk file-nya. Selamat. Idul Fitri. Gitu. Nah, seperti ini. Ayo, guys. Aplikasi kanfanya ini. Itu aplikasi yang bermanfaat banget, guys. Nah, jadi kalian di sini bisa dicari yang sesuai dengan kalian nih. Yang ada fotonya. Contohnya seperti ini. Banyak banget sebenarnya. Jadi saya akan coba pilih yang ini aja. Oke. Jadi saya akan coba trial error sedikit ya. Trial error ya. Jadi seperti ini tampilannya. Kalau kalian ingin merubah, tinggal ditekan aja. Nah, saya akan coba merubah foto ini, guys. Oke, kita klik. Nah, jadi di sini kita ubah, ganti. Nah, jadi kalau kita klik ganti ini nih. Kalau kita klik ganti, kita taruhin foto. Dia akan hasilnya seperti ini. Jadi ini trial error ya. Kita masukin foto yang tadi. Nah, kita ganti. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini salah, bukan ya. Jadi kalau kalian ingin mengubah fotonya, kita back aja dulu. Kita tanda ini. Nah, jadi kalau ingin merubah, kita klik fotonya ya. Seperti ini. Lalu kita ganti nanti. Nah, ini kita ganti nanti. Kita pilih yang ini, guys. Ganti. Nah, jadi kalau udah kita klik, kita masukin yang ini. Nah, dia akan berubah fotonya seperti ini. Oke, gimana sih cara nge-shape-nya ini? Cara nge-shape-nya itu agak sulit sedikit ya, guys. Saya akan coba jelasin sedikit. Nah, saya akan coba shape. Nah, di sini kalian pilih undo. Nah, di sini kalian ada pilihan ada PNG atau JPEG. Saya akan coba pilih JPEG. Atau PNG lebih bagus untuk ukurannya. Nah, di sini akan ada pilihan seperti ini. Saya akan coba ke JPEG aja lah. Karena ukurannya JPEG ya. Oke, kalau kita undo dengan Canva Pro. Nah, di sini kita simpan. Nah, di sini kita disuruh membeli, ini ya, lisensinya. Atau membeli untuk aplikasinya menyewa, misalnya. Nah, ini Canva Pro secara gratis. Jadi, kita harus sewa ininya ya, berlangganan seperti itu. Untuk mendapatkan akses di aplikasinya. Nah, jadi untuk cara kita dapat foto gratis, nah, kayak gini guys. Saya kasih toh kalian. Nah, untuk dapatkan foto gratis, nah, kita klik yang paling bawah ini. Nah, di sini. Kita tunggu. Nah, sudah terinstall atau terambil ya fotonya, terdownload. Nah, kita lihat di galeri. Apakah masuk atau enggak fotonya? Nah, ini dia fotonya masuk, guys. Nah, tutorialnya berhasil, kan? Caranya gampang banget, ya, guys. Kalau kita mau tahu caranya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Untuk ininya ya, untuk desainnya kalian bisa pilih yang mana aja di situ. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini berhubungan. Jangan lupa di subscribe channel Vintar ID. Jangan lupa di subscribe channel Vintar ID.